bunten untung ada notif dadakan bet ya antum iya maaf kak miki sorry bet halo kak dadi soalnya kayaknya aku udah lama aja gitu loh ngasih showroom jadi hari ini mau showroom sebentar aja lagi ngapain lagi bersantai saja lagi duduk-duduk aja di rumah aduh aku harus sering showroom nih biar tidak kehilangan penonton nanti pada lupa sama aku pada nggak nonton deh lagi ada saudaraku nanti mau main sama siapa oh yaudah ayo main sama kak Ayana lagi iya ntar ya aku tuh agak jauh ke Jakarta guys jadi susah buat sering-sering main kayak kemarin-kemarin kemarin-kemarin kan aku masih ngekos di Jakarta kan sekarang aku lagi balik dulu jadi agak susah kesananya karena karena jauh dan kalian tau aku mager kan buat berangkat sendiri kalau nggak penting-penting amat jadi yaudah mending di rumah aja lah tiduran ah skip ah di Egy Egy lu kenapa di Sagi apa lagi besantai aja sayang kegiatan selama ini aku UTS ngerjain kerjaan aku ngerjain kerjaan aku di BEM ya gitu Kak Egy sama Fahma kayak jarang ketemu ya gue liat-liat gitu ya kayak jarang chat menunggu gombalan kayak gitu ada yang nanyain kak Egy gombalan lo ntar ketasik aja sini ya ntar kalo ada waktu aku ketasik ya soalnya kalo sekarang ketasik aku belum ada tujuan guys pernah coba kerupuk panggang gak? kayaknya belum minum ti minum ti kangen banget sama kali saya aku juga kangen sama kamu kamu punya alergi? alergi? alergi kali ya maksudnya kalo alergi aku gak ada sih puji Tuhan ya dari bayi aku tidak ada alergi atau pantangan makan apa atau pantangan kenapa gitu kali siapa kabar? kabar baik ya lah unholy film apa itu jadi sebenernya guys karena gue udah mulai gabut gitu ya jadi lagi pengen sering untuk nonton film gitu kan nah kemarin itu gue ada nonton film girl in the basement berdasarkan true story true crime jadi ceritanya ada cewek itu kalian bisa cari di google Elizabeth Frizzle kejadiannya di Austria dia itu disekap sama bapak kandungnya sendiri di basement selama 24 tahun ya terus gara-gara itu sebenernya gue udah udah pernah tau sih ceritanya karena mandi udah datang? bentar guys kita pindah ke lantai atas aja yuk hai i'm back ya jadi ceritanya itu true story dan agak disturbing sih sebenernya aduh kok kameranya kotor sih bentar ya yaudah akhirnya gue jadi nonton itu kan terus pas nonton itu jadi kepo cuma cerita asalnya sebenernya waktu itu udah pernah nonton di channel channel youtube gitu kan tapi kayak udah agak lupa karena udah agak lama kan ya terus abis itu akhirnya nyari-nyari ceritanya dan ya emang sebenernya ceritanya jauh lebih parah detailnya daripada filmnya terus tadi akhirnya gue nonton film Room kalian bisa cari filmnya tonton dengan platform yang biasa kalian tonton film judulnya Room itu tahun 2015 diadaptasi dari kisahnya Elizabeth Fritzel itu tapi kalo Elizabeth Fritzel kan sama bapaknya sendiri nah kalo yang ini tuh sama orang lain dia diculik itu terus disekap selama 7 tahun di gudang parah nonton duluan iya karena aku tadi gabut sih jadi aku nonton duluan aja kan ada film yang lain jangan masuk kamera sebenernya sih film kayak Room dan film kayak girl in the basement itu gak sadis ya maksudnya adegan disiksa atau digituinnya sama si cowonya itu gak gak dilatihin gitu cuma 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 karena tau itu based on true story true crime jadi kayak eww gitu kayak jadi disturbing gitu padahal sebenernanya gak sadis gak ada adegan sadisnya gitu gak kayak film-film thriller pemuluhan gitu-gitu let me close this door eh kalian kena suara kipas gak sih? jadi berisik gak? cuma aku takut dirinya gak jelek sih di atas kalo sinyalnya jelek dan ngelek kasih tau ya guys room gak ada adegan yang macem-macem kok maksudnya gak dilatin jangan ditonton pas lagi puasa aja sih jangan ditonton pas lagi puasa aja sih film-film yang kayak gitu tuh jangan ditonton pas lagi puasa guys dihindarkan kalo mau nonton ya sekarang hahaha hi hi kak happy boy ya terus disitu udah sih baru nonton itu aja yang based on true story terus belum nonton yang lain terus tadi gue sempet nyari-nyari juga film-film yang based on based on true story misalnya misalnya kayak apa kayak yang tadi gue tonton itu ada judulnya gue lupa girl in the box itu juga tentang pencuikan dia disekap dalam peti kayak peti jenazah kayaknya tadi sih gue baca sinopsisnya gitu ya gue baca di sinopsisnya gitu terus disekap di petinya itu selama 7 tahun tapi dia ya dia gak selalu di dalam petinya itu sih maksudnya dia dikasih makan dia dikasih makan dikasih minum tapi sadanya itu yang gue baca ya dari sinopsis gue belum nonton terus dan dia dikeluarin dari petinya itu kalo mau di di diapain ya tuh bahasa sensornya mau di hahahihi gitu ya dia dikeluarin dari petinya kalo mau di hahahihi selama 7 tahun gitu oh my god bayangin guys sekarang diculit terus masuk ke dalam peti kayak what what gitu kan yaudah itu tapi aku gak berani sih nonton itu karena dari gue baca sinopsisnya udah sadis gitu jadi gue gak mau nonton pasti gue nanti banyak tutup matanya karena gak kuat buat ada gansa disitu kan terus itu sih tapi kalo ada yang mau nonton judulnya tadi girl in the box nah abis itu yang kedua itu yang tadi gue liat ada judulnya 3096 Tej gue gak tau sih bacanya Tage Tej taj teji hehehe gue gak tau buat sejarah 3096 Tej nah itu juga tentang penculikan dan penyekapan gue baca sinopsisnya aja sih gitu eeeh apa dia diculik waktu umurnya masih 10 tahun nah abis itu disekap di ruangan yang sempit gitu sama eh laki-laki lah gitu ya yang diculik cowok gitu eh yang diculik cewek kan eh nyelik cowok disekap dari umur 10 tahun sampe dia udah besar gitu tapi dia gak melulu di dalam di dalam ruangan sempit itu sih dia kayak dibawa pergi juga keluar gitu aku liat trailernya dia dibawa pergi keluar juga main ski belanja cek segala macem gitu tapi gak pernah berhasil kabur kayak gagal terus terus kayak dia tiap minta tolong ke orang gak ada yang nanggepin permintaan tolong dia gitu terus akhirnya berhasil kaburnya gue gak tau ya ini spoiler apa enggak karena ada di sinopsisnya sinopsis gue yang gue baca jadi katanya dia berhasil kabur pas si laki-lakinya itu lagi nelpon jadi kayaknya lagi nelpon terus gak sadar kan kalo orang nelpon gak sadar ya orang nelpon terus ninggalin gitu eh lanjut terus dia berhasil kabur karena posisinya si cewek itu lagi di luar dan si cowok itu lagi nelpon jadi kayak gak nyadar gitu 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 tapi itu aku belum nonton eh nonton nonton kenapa sih tipe mulut lu gak banget lisa gitu jadi sumpah gak banget tipe-tipe gue gak sengaja guys sumpah gak sengaja beneran demi Allah betul betul orang nelpon itu gak sadar diem lu egi fahma bener banget lu diem gak lu yaudah gitu sih itu yang baru aku tonton karena karena aku dirumah aja gak temen-temen dari kerjaannya nonton doang ya terus abis itu apalagi ya aku juga nonton drama drama voice kayaknya gue pernah ngomong gini juga gue pernah nonton eh gue lagi nonton Tama Korea judul voice itu ada empat season tapi yang keempat itu masih syuting nah yang udah kelari itu ada tiga nah gue udah nonton season 1 season 2 dan lagi nonton season 3 nya tapi bodohnya gue gue niatnya mencari sinopsis season 3 tapi justru malah kespoiler dengan liputan eh liputan dengan artikel para media jadi gue kespoiler gue udah tau peran utamanya bakal kenapa tapi gue tetep nonton karena dramanya bagus karena itu season 4 nya mau keluar jadi gue harus nonton dulu season 3 nya kalau enggak gue gak ngerti nanti gue nonton season 4 malah kayak tukang keong kan ha he ho gak ngerti apa-apa ya aku kali mendiasin kalian buat nonton itu karena itu dramanya drama thriller detektif pastinya suka seri detektif pasti nonton lah oh ada kitisan hai kitisan o genki desu ka The Gifted belum nonton terus apalagi ya voice beyond evil beyond evil juga itu drama korea tentang detektif lagi-lagi tentang detektif dan nebak-nebak siapa pembunuhnya tapi menurut aku ya film film eh drama-drama drama korea 2021 ini itu banyak yang temanya dark kalau kalian sadar ya yang suka nonton drama korea semua drama korea tahun ini banyak banget yang dark dari awal tahun ini gue gak tau kenapa kayak semuanya lagi mengusung genre thriller lah horror lah gitu ya tapi menurut gue drama korea detektif tahun ini tuh alurnya lambat banget gitu loh jadi kayak beberapa episode itu masih ke pengenalan tokoh gitu sama pengenalan kasusnya gimana yang ngomongnya kayak lama lah alurnya kayak gue tuh udah bosen aja gitu kalau kelamaan pengenalan tokohnya nah kalau drama-drama detektif 2016 kayak signal terus voice voice gue lupa sih 2016 atau 2017 gitu ya signal voice terus dulu ada hello monster terus abis itu tunggu drama detektif oh criminal minds itu semuanya drama detektif tapi alurnya cepet gitu gak lama gimana yang ngomongnya kayak pengenalan tokoh dan kasusnya tuh kayak gak bertele-tele kayak yaudah gitu gue sukanya kayak gitu kayak partner for justice season 1, season 2 itu kayak langsung dikasih kasus langsung dipecahin kasusnya kayak gue gak bisa bertele-tele gitu terus sekarang kalau yang sekarang-sekarang tuh kayak lama banget terus kemarin kayak gue juga nonton drama korea mouse emang bagus banget tapi gitu lagi-lagi alur ceritanya lambat ngantuk ini ini ya nyalanya jelek gak sih guys kok komennya gak gerak apa emangan mbak ya gitu deh nah kalau kalian suka drama-drama yang ngusung genre crime tapi pengen lihat yang medis juga kalau dengan partner for justice itu bagus banget apa lagi ya drama korea udah sih itu aja yang lagi ditonton ayo kasih pertanyaan ntar aku jawab btw semenjak dicat rambutnya gue tau sih bakal begini rambut gue tuh kayak agak kasar kalo dipegang sebenernya harusnya pake vitamin sih, pake vitamin rambut sering dimasker tapi gue anak tuh suka mager kan gue belum beli vitamin rambut dan belum beli masker rambut jadi itu deh awal-awal ngecat pada bilang ih lu ngecat rambut apaan gak keliatan rambut lu sama aja gitu belum keluar warnanya sekarang baru keluar baru keliatan bisa ada gak dosen lu yang kalo ngajar lama banget ya jelas ada dong aku ada 2 matkul yang dosennya itu kalo ngajar lama kira-kira bisa sampai 30 enggak 30 menit sih kayak 20 menit dari jam yang harusnya selesai jadi misalnya kelas gue kelar jam 1 nih dia bisa tuh kayak jam 1.15 tuh masih diterusin kayak lu lama gitu ya gue tuh mau lanjut ke kelas lain tapi lu lama gitu gak kelar-kelar aku ada 2 matkul yang gitu sih nah awal-awal tuh dia minta diingetin kayak nanti kelas ingetin saya ya kalo waktunya udah mau selesai 10 menit dari sebelum kelas selesai tuh diingetin gitu biar dia gak makan waktu terus lama-lama dia lama-lama dia makan waktu dia sendiri dan kalo misalnya bukan mau diingetin sih sebelum anak-anak mengingatkan dia tuh kalo lagi memakan waktunya sendiri dia tuh kayak ngomong gini oh ini jangan mentang-mentang waktunya udah mau selesai kalian kira saya gak akan nanya satu-satu ke kalian dia ngomong gitu ya jadinya ketok kelas mau ngingetin serba-salah gak sih kayak gue mau ngingetin dia yang suruh tapi dia ngomong gini dia ngomong supaya jangan jangan mentang-mentang waktu udah selesai kita jadi bisa nyantai gitu kayak what gue kalo udah gue kalo udah jadi dosen gak mau begitu deh karena gue udah ngerasain jadi mahasiswa ya kalo udah jadi dosen beruntung lah kamu yang dapet kelas saya ya kelasin gue tadi gak tau waktu tancah selesai carcara sumpah sih yang penting conditioner iya betul aku pake conditioner sih tetep itu di bleaching dulu ya iya betul kawismu jadi waktu ngecat harus di bleaching dulu karena rambut aku tuh kan gelap karena wala nah kalo misalnya langsung ditiban warna itu eh ditiban warna yang aku mau itu nanti gak bakal keluar jadi harus di bleaching dulu itu pun kalo udah di bleaching gak langsung blur gitu keliatan warnanya gitu karena kemarin itu waktu masih di grup yang grup yang dulu aku sempet ngecat rambut pas liburan ngecat sendiri ngecat sendiri kan karena emang lagi liburan gitu nah terus abis itu pas balik mau kegiatan lagi mau perform lagi mau ada kegiatan lagi itu aku harus ngegelapin rambut aku lagi kan karena kalo untuk cat rambut itu harus ada izinnya dulu gak bisa langsung seenak kita ngecat rambut gitu jadi aku ngegelapin rambut aku lagi sendiri nah kemarin itu waktu aku ngecat rambut di salon hairstyle saya bilang ini karena aku ngecat rambut eh ngecat rambutnya ngegelapinnya sendiri ngegelapin rambutnya sendiri jadi ada bagian yang apa yang warnanya hitam pekat tapi ada yang belang ada yang kecoklatan itu bekas lunturan cat aku yang waktu liburan jadi si hairstylistnya bilang kayak udah ini saya bleaching sekali dulu itu pun aku udah makan waktu 4 jam sendiri buat bleaching guys nah itu udah lama banget kan bleaching sekali doang kata dia yaudah ini bleaching sekali aja dulu terus ditiban warna yang emang mau dikasih abis itu baru nanti kalo misalnya aku pengen retouch retouch gitu terus kata dia yaudah nanti kata dia kalo mau retouch ya balik aja gitu nanti di di warnanya dibenerin lagi gitu makanya ini sebenernya ada yang agak beleng sih guys ini karena salah aku sebenernya tapi aku jelasin sih kayak iya aku ngegelapin rambut aku sendiri juga bukan karena aku yang mau gitu maksudnya karena ada kerjaan yang aku harus ngegelapin rambut aku jadi begini ya aku ngomong ke kakanya gitu terus kakanya kayak iya iya ngerti gitu makanya ini agak beleng dia bilang iya makanya ini agak beleng sih nanti kalo mau retouch retouch aja kata dia ini warnanya sebenernya agak beda dari yang mana gitu itu 4 jam ya bosen lah terus kata dia nanti kalo misalnya mau ucat rambut lagi di bleachingnya sekali aja karena sekarang kan udah berwarna jadi lebih gampang ketimbang warnanya masih hitam pekat gitu itu mecat rambut gitu bisa rontok gak sebenernya bisa kalo rambut kamu emang pada dasarnya itu gampang rontok dan gak sehat gitu jadinya rontok kayak kalo aku sebenernya rontok karena emang gampang rontok aku tuh tipe rambutnya yang lemah gitu ngerti gak sih emang ada tipe rambut kuat ya oke tipe rambutnya yang lemah jadi rontoknya itu bukan rontok dari akarnya ya tapi dia patah gitu dia patah jadi rontok gitu makanya pas di cat ini makin-makin sering rontok gitu sih tapi kalo misalnya kalian apa namanya ngerawat rambutnya bener setelah di cat pasti apa sih namanya peluang untuk rambutnya jadi rusak itu lebih sedikit wak-wak-wak mantap ganti warna rambut iya kan biar resmi jadi ex-member Lisa Chan jaga kesehatan ya hai takasan pagi mkideska apa kabar takasan juga sehat-sehat ya jaga kesehatan takasan lagi apa tapi jujur deh sumpah gue ini berarti gue udah sebulan belum sih belum ya gue belum sebulan nih ya belum sebulan jadi gue sebenernya hampir mau sebulan ini great gue agak rindu sih sebenernya ketemu kalian di teater kayak karena gue selama 6 tahun kegiatan gue berulang-ulang gitu-gitu aja kan perform teater konser handshake video call ya ketemu orang lah gitu kan agak kangen sih sebenernya eh sundari lewat gak sih gue sebenernya agak kangen tapi gue gak mau nunjukin aja gue kangen karena gue gensian sebenernya gue agak kangen sih gue kayak kangen aja gitu gue perform terus kayak ngeliat orang terus kayak ditonton orang terus kayak gue diteriakin awal kayak oh my god agak kangen dikit sekarang gue kalo ke teater jadi yang nonton sebenernya sebenernya kalo ngomong charger aku di bawah jadi aku harus ambil sih ah mager doang gue mesti turun ke bawah ya jadi tadi gue mau ngomong apa oh yang ngomongin grup gue yang dulu tuh sebenernya ini cerita aja ya dikit guys gue gak buta-buta banget sih sama J.K.T maksudnya gak yang gak yang apa sih bener-bener gak tau J.K.T terus gue ikut gitu kayak pernah tau ada single gak ngerti gak sih kayak orang awam tapi gue tau tau single KFC heavy rotation river gue tau lah karena temen-temen gue tuh waktu SMP yang cewek-cewek kayak demen sama J.K.T gue kayak bingung banget kenapa orang-orang kayak demen banget gitu sama J.K.T gitu kan sampai yang kayak nonton video apa aja yang ada J.K.T terus kayak gue tau acara-acara J.K.T yang lama sih kayak J.K.T Forte History ya gak sih di R.C.T itu udah lama banget gue tau J.K.T Forte History terus gue lupa deh yang acaranya dia jalan-jalan ke Jepang apa sih judulnya kayaknya waktu itu masih ada kali dia sih tapi gue lupa jadi J.K.T Forte apa sih namanya gue lupa deh nah itu gue juga tau nah karena itu makanya temen-temen gue ngajak gue untuk audisi J.K.T kan ya Puji Tuan keterima gitu dari tiga orang gue doang yang keterima gitu kan nah yaudah sebenernya seneng juga sih keterima kayak oh my God gue sedihnya sih karena temen-temen gue gak ada yang keterima gitu gue doang jadi gue nah pas daftar itu gue juga dalam keadaan yang gak bukan ya kayak mikir iseng-iseng berhadiah emang iya sih kayak yaudah lah iseng-iseng berhadiah iseng daftar terus kalo jadi member kayak yaudah gitu tapi maksudnya ada pikiran juga kayak wow kalo gue jadi member J.K.T oke juga gitu karena aku sempet kayak ngeliat audisinya Gen 3 ya audisinya Gen 3 tuh ditayangin kan di dimana ya R.K.T. iya gak sih iya gak sih ya pokoknya tuh deh ada yang ada yang ditayangin kan audisinya terus gue mikir kayak gitu oh keren juga gitu kan kayak suruh nah waktu itu dipikiran gue gini wow audisi doang bisa lolos gila yang mana yang lolos tuh banyak gitu kan jadi gue mikir kayak hmm ini peluang keterimanya gede juga gitu yaudah akhirnya gue ikut gitu eh keterima kayak wow terus waktu waktu masih jadi finalis itu sempet nonton teater waktu itu teater tim T tim T nya generasi 3 waktu itu masih bawain TWT terus gue nonton itu terus gue yang paling gue inget sih first impression gue Kak Okta ya sumpah gue nonton Kak Okta Kak Okta Kak Andela dua orang itu yang gue paling inget sumpah Kak Okta Kak Andela sisanya itu gue kayak ngeliat skibat aja tapi gue inget banget nih mereka berdua gitu tuh nanti gue kayak buset tinggi banget gitu terus ekrannya di panggung gitu gue nonton teater gitu kan ih keren banget di panggung sinarnya lightingnya keren terus kayak gue ngeliatnya kayak oh my god bersinar banget mereka semua gitu terus gue kayak semakin semakin ingin untuk menjadi member GKT ya perjutuannya lolos tapi BTW aku harus ambil kabel charger dulu jadi sambil menunggu wait tunggu bentar ya guys i i i i i i i i i selamat menikmati selamat menikmati naik turun lagi cari akirasan oke takasan akirasannya kemana oke lanjut yaudah gitu akhirnya untung keterima sih oh kayak gue tau deh acara yang ditanyain di trans 7 apa tuh 2 GT48 waktu tuh masih gen 1 gen 2 deh gue lupa judul apa 2 GT48 apa sih mission ya gue lupa deh epoknya ditanyainnya disitu terus kalo gak salah jingle acaranya tuh boys and girls na 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 dan na 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 ya terus abis itu gua nonton juga tuh episode mereka perform di kayak di dome gitu talkyo dome ya enggak tapi ada satu lagi sih bukan tokyo dome yang mereka udah bawain single river gue lupa, tuh, di domape eh gitu, jadi gue tau yaudah, terus kayak gimana kayak aja gue jadi part of that group ayo, apa lagi yang mau ditanyain, guys let me know iya, ini bunga sakura, so cute dari siapa tuh thank you, kawidan yo, guys, yang mau nanya yang mau nanya-nanya, silahkan wow, disco dari siapa ini, aku lagi gak nyanyi di disco thank you, kak Urek disconya thank you banget dari kak Urek mazino man, gue mau nanya takasan orang jepun ya yes, takasan orang jepang kalau misalnya ngikutin atui galon gak? aku ngeliat sih di twitter lagi rame ngomongin atui galon cuma gue gak tau awalnya tuh kenapa atui galon apa sih ya, mam? what is atui galon guys, besok hari apa ya? kamis safari kamis safari kamis takasan orang jepun karena 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 tukang galon tapi lucu sih atui galon hangseli, aku agak kangen Jakarta sih mungkin karena hampir 6 tahun hidup gue banyakan di Jakarta ya kerjaan gue juga semuanya di Jakarta agak kangen sih bukan agak banget kangen banget kayak mungkin orang-orang mikirnya kayak aduh Jakarta tuh sumpah macet tingkat stresnya tinggi ya kan terus kayak kalau lo di Jakarta inget kerjaan I know I know I know I really know tapi gue udah terbiasa lama di Jakarta jadi gue ya really really rindu gue sangat-sangat kangen ke Jakarta sih kayaknya gue bakal cari rumah di Jakarta kalau udah bisa punya rumah sendiri gue bakal beli rumah daerah Jakarta Jakarta Selatan Jakarta Timur enggak, enggak, enggak Timur karena rumah gue sekarang dekat Timur jadi ngapain gitu Jakarta Selatan atau Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Barat sih yang gue pengen banget guys punya rumah daerah situ karena karena dekat sih kemana-mana Jakarta Utara itu masih agak terlalu jauh sih jadi jauh kemana-mana gue tuh agak aku tuh agak malas kalau kemana-mana jauh jadi tapi ya kalau rejikinya di Jakarta Utara why not jadi aku agak pengen punya rumah di Jakarta Fatal atau Jakarta Barat Jakarta Pusat kayak terlalu mahal sih rumah daerah situ lagi daerah Menteng iya benar walaupun Jakarta capek di jalan tapi tuh Jakarta tuh kayak kalian tau kan gimana-mana kebutuhan ada mall ada banyak terus kalau misalnya mau butuh apa ada kepentingan apa itu juga kebanyakan di Jakarta jadi gak tau sih kayak gue udah terlalu nyaman dengan kota besar itu sebenernya kalau gak rumah juga apartemen gue gak masalah sih sebenernya asalkan gue bisa beli apartemen yang agak luas gitu mana kalau terlalu sempit itu agak sumpek ya kalau ada rezekinya sih gue maunya apartemennya agak gede cuma sebenernya kalau bisa gak gak apa sih gak apartemen sih karena gue mikir kalau gue nikah kalau berdua doang sih it's okay gitu apartemennya gak terlalu luas tapi kalau punya anak gue rasa anak gue perlu halaman luas untuk dia bisa main dan nge-explore segalanya ya gak sih guys jadi kalau di apartemen tuh gue agak kasian sih anak gue kan misalnya mau main sepeda mau main apa mesti turun ke bawah dulu terus ke tempatnya umum gitu kan tapi kalau rumah kan lebih private aja sih kayak gue ngerasa lebih aman dan nyaman aja gitu anak gue main gitu kalau di apart kan gue juga gak wasuas ya kalau gak diperhatiin ngeri-ngeri ada orang-orang nekat orang-orang jahat kalau di rumah kan ngerasanya yaudah gitu jangan jakpus gak ada rumah di bawah 2M ya I know makanya gue gak mau jakpus gitu kayak kalau bisa Jakarta Selatan daerah-daerah Bintaro pasti oke gue daerah Bintaro tuh masih oke banget aku mau gitu Bintaro Jakbar ya Jakbar juga aku suka karena gue kuliah disitu ngekos lama disitu jadi lumayan kayak gue tau lah daerahnya di Bekasi juga ada mall ya I know maksudnya gue ngomong gini bukan berarti gue gak gue gak suka rumah gue disini bukan berarti gitu ya guys bukan bukan berarti gue gak suka daerah gue sekarang gitu bukan ngerti gak sih kayak kalian tuh udah dari bocil di tempat kalian sekarang ada jadi bosen gitu loh jadi kayak gue mikir kayak gue mau ngeksplor tempat baru dari gue yang sekarang kalau apart anak banyak tingkah jatuh dari balkon ya itu juga aku mikir gitu sih kalau apart lebih enak buat sendiri kayaknya iya bener nah itu terus faktor utamanya juga itu sih karena mikir kesel makan juga itu sih aku paling pikirin karena agarawan sih anak kecil tuh ditaruh di apartemen apalagi ada balkon kalau gak diawasin kan agak serem nah terus kedua agak susah buat melihara hewan kan di apartemen tuh jadi kalau punya rumah tuh gue mau melihara hewan dua tiga juga yaudah mau melihara kucing anjing gitu kan btw ke oca udah punya dede baissa iya aku tau sampe apa sampein selamat aku ya semoga bayinya sehat tumbuh kuat dan jadi enak yang berarti kepada orang tua salam buat ke oca dan keluarga Kak Fahma coba di tangsel masih deket kemana-mana oh tapi kemarin tuh aku sempet sih denger eh bukan denger sih kayak dikasih tau temen kalau daerah serpong sana itu sebenernya masih agak murah sih untuk rumah-rumahnya jadi kemarin aku denger ya lupa deh setahun itu ada yang 40 atau 60 jutaan ya harga sewa ya jadi masih oke gitu loh menurut aku sekarang gak tau nanti jamannya gue 10 10 sampai 8 tahun ke depan udah berapa gitu harga rumah ya aku saranin untuk kita semua yang belum menikah dan masih umur 20 tahun awal mulai nabung sih buat masa depan kalian karena kita tidak pernah tau kayak akan terjadi kedua nabung buat nikah ya kalau emang ada rencana menikah sih lebih baik nabung dari sekarang ya gak sih karena biaya nikah tuh mahal kecuali kalian pengen yang simple cuma mendaftarkan pernikahan kalian ke KUA udah gak usah ada pesta-pesta ya bisa gitu tapi pasti kan ada juga yang mikir mau ada resepsinya kan kan butuh duit ya dari sekarang lah guys nabung aku juga lagi berencana untuk buka tabungan lagi sih kemarin itu aku sempet nabung cuma duitnya ditarik lagi dan sekarang ditutup udah lama ditutup terus sekarang gue mau buka tabungan lagi ikal tim aja katanya jadi ibu waktu baru nah aku juga gak menutup kemungkinan di tahun-tahun nanti gue udah harus nikah atau gue udah maksudnya nemu rumah yang harganya sesuai dengan kantong kita di luar kota gitu maksudnya mungkin di Jokong gak di Pulau Jawa lah eh gak di Pulau Jawa gak di Jakarta lah nah gak apa-apa sih maksud gue selama rumahnya nyaman dan aman untuk ditinggali gak apa-apa cuma kalau gue aku kalau bisa sih pengennya di ibu kotanya ya misalnya kalau di Jawa Tengah Semarang atau di Jawa Timur di Surabayanya gitu karena gak tau sih karena menurut gue kalau di ibu kotanya itu kemana-mana jadi gak ribet gitu mikirin transportasinya gitu resepsi tuh acaranya orang tua resepsi 10 tahun setelah akat tapi gue sendiri belum nentuin sih sebenarnya mau nikah umur berapa karena makin kesini ya makin gue gede apalagi sekarang gue udah mau 21 gitu ya udah masuk umur 20 gue mikir kayak nikah udah lah jadi pilihan eh bukan pilihan sih urusan nanti gitu urusan kedua karena misalnya yang gue pikir adalah gue hidup dengan lancar dulu penghasilan juga stabil gitu penghasilan juga stabil keluarga gue hidupnya stabil baru kayak gue ngurusin nikahnya nanti gitu kecuali gue emang dilamar konglomerat ya it's okay gitu iya kan tapi kan belum tentu nikah sama konglomerat juga gitu sama sultan yang di tiap hari gak abis-abis kan jadi gue mikir kayak urusan nikah nanti gue mikir kerja dulu deh stabil dulu hidup gue gitu tapi bukan berarti urusan nikah nanti gue gak gak nyari gak nyari pasangan ya maksudnya gue bener-bener sendiri enggak tetep gue butuh orang yang bisa nemenin gue dalam perjalanan gue menjadi dewasa asik gitu karena kok dulu-dulu waktu masih muda kayak masih belum melihat kenyataan dunia ini yang begitu kejam gitu kan terus kayak kalau dulu sih aku mikirnya gue Monica umur paling tua itu umur 25 paling muda 23 nah itu dulu gue gitu tuh gue kayak membatasi umur gue gue gak mau terlalu muda gak mau terlalu tua tapi yang lama-lama jadi kayak ah udahlah umur berapa si jodohnya gue umur segitu gimana eh tapi kalau lebih cepet juga gak apa-apa sih gak munafik juga ya guys begitu begini sebenarnya pikiran-pikiran begini ya kalau lo di negara-negara yang kayak Korea Jepang sebenarnya gak terlalu mikirin pernikahan sih mereka mikir kayak kerja-kerja dan kerja dimana hidup gue penghasilannya stabil bahagia kayak gue gak mau mikirin gak mau ngurusin orang lain dulu selain diri gue dan keluarga gue yang sekarang gitu tapi kalau di Indonesia kan pernikahan itu masih sesuatu yang dia anggap penting ya buat bukan sebagian sih hampir semua orang kayak gue pun masih berpikir seperti itu cuma bukan jadi hal yang harus dikejar yuk om pejabat lamar Lisa udah siap nih lain aja ya guys berdoain deh kalian semua yang mau nonton ini bisa dapet pasangan yang baik dan hidup kalian baik lu ikutan investasi kagak belum sih gue belum memulai untuk investasi apapun sekarang investasi gue ada pada album korea gue untuk sekarang jujur tapi dengan mengoleksi album korea kalau kalian merawatnya bagus merawatnya baik gak ada lecet cacet tuh album lu jual bisa guys apalagi kalau misalnya pernikah masih lengkap biasanya di album korea ada poster ada gantungan kunci ada sticker-sticker ada photocard itu yang paling krusial di album ini ya photocard ada photobooknya ada cd-nya nah itu sih sebenarnya yang kalau kalian masih lengkap lu jual pasti kembali ya guys jadi gue waktu itu pernah punya album korea dan apa sih namanya gue beli jadi gue punya dua dua seri nah yang gue beli itu gue jual dua dan lumayan menghasilkan jadi investasi gue ada pada itu sekarang karena kalau lu masih lengkap semuanya dan lu rawat dengan baik lu jual pasti masih bisa dengan harga lumayan mahal kalau aku lihat temen-temen aku yang kolektor photocard photocard korea gitu ya itu mereka kalau gue gak tau sih gue gak ngerti jual belinya gimana karena gue sendiri bukan seorang kolektor photocard ec i know gue bukan gitu ya jadi gue gak ngerti jual belinya itu gimana barternya gimana itu gue gak ngerti gitu ya tapi kalau gue ngeliat mereka gitu di twitter kayak agak rame membahas-bahas soal pc ini photocard ini kayak mereka bisa nge-tag harganya juga jauh gitu harga-harga cepe di atas cepe bahkan kalau misalnya sebenarnya bukan jahat ya tapi untuk beberapa member boy group atau girl group itu pasti ada yang paling mahal harganya ya per member jadi per member itu misalnya dalam satu group ada lima gak lima-limanya tuh harganya bisa dipatok sama sama orang-orang yang jual gitu biasanya ada member-member tertentu nih yang yang patokan harganya lebih tinggi dibanding yang lain gak tau sih kalau di JKT berlaku juga gak sih yang kayak begitu tuh kayak misalnya A ini harganya jauh lebih tinggi dibanding si B karena si A pendukungnya bukan pendukungnya karena si A ini jauh lebih dikenal defense-nya dan orang-orang jadi patokannya lebih mahal dibanding si B yang biasa-biasa aja gue gak tau sih di JKT sama gak kayak gitu dan aku gak terlalu merhatiin dan aku juga gak tau sekarang ya sekarang itu yang PC-PC Korea apakah masih kayak gitu juga gue gak tau tapi mungkin sekarang udah jauh lebih baik sih karena sekarang mungkin udah udah mulai kesadaran harga yang jauh tapi kadang harga yang jauh lebih tinggi itu juga misalnya karena fotonya rare jadi mau member siapa aja kalau fotonya rare jarang dan emang diproduksinya sedikit limited gitu biasanya emang mahal gitu karena jarang ditemukan di foto atau diproduksinya emang dikit gitu itu sepenangkapan aku dari yang awam banget ya dalam jual beli PC ini jadi kalau aku ada salah tolong dikasih tau aja dulu pernah ngerasain punya member kalau lebih mahal oke oke paham paham namanya gara-gara ini ya dulu di aku gak bisa nyebut gelu banget ya guys apakah ngelek banget oke udah sih yang selama tahun aku sama jual beli merchandise gitu itu doang aku gak mau lebih lanjut takutnya salah ngomong jadi takutnya ribet gitu ya lebih baik kita skip aja apa ya obrolan apa lagi guys yang mau kalian tanya sebelum berakhir lihat deh rambutnya kaku banget kalisa makin cakep makasih kak rumenikonya atin thank you oke ayo kalian mau nanya apa lagi guys hai akirasan selamat sore apa kabar akirasan tadi akirasan dicari sama takasan jurnalisa jurnalisa kapan lanjut oke kalian sepertinya merindukan jurnalisa oke udah lupa banget kapan terakhir aku showroom radio aku juga lupa kapan ya sepertinya untuk minggu ini belum bisa mungkin minggu depan aku bakal balik showroom radio lagi cuma aku lagi mikirin sih kalian mau apa dulu nih showroomnya temanya oh tapi waktu itu aku punya janji sih untuk melanjutin jurnalisa jadi oke jadi showroom radio yang akan datang aku akan buat jurnalisa untuk melanjutkan cerita-cerita horror dari kalian yang belum aku baca karena waktu itu aku keburu cupu keburu selesaiin radionya kalau selesai pengen ternyata member dapat konsum iya dong kita selalu mendapatkan makanan guys kita selalu disediakan makanan dan minuman ayo kan mau nanya apa nih saya pertanyaan dan bisa lebih santai sih karena sudah lebih banyak yang bisa aku jawab ketimbang dulu selamat menikmati live-nya sampai jam berapa sampai jam yang tidak ditentukan sebenarnya aku pengen nyelesaikan sih sebentar lagi kalau gak ada penonton kalau gak ada pertanyaan yang masuk lagi aku pengen mandi pengen-pengen makannya skrim kalau diajak ada kumpul-kumpul sama kita-kita mau gak mau mau aja sih sebenarnya kalau waktunya pas yaudah mandi aja Kak Rizka mandi jangan gak mandi udah sore Kak Rizka bisa makan kadal gak? ya lo pikir aja kak kucing ya lo pikir bisa gak? atau lo yang mau gue makan kak? ikut kemana? ikut kemana nih kalau boleh tahu kalau makan malam berdua bisa sama aku bisa gak? bisa bisa gila bisa mau lanjut jadi dosen? enggak itu tadi aku bercanda aja sih aku gak ada kepikiran untuk jadi dosen karena gue harus karena gue mikir gue harus ngajar mahasiswa banyak yang udah ngelompat enggak enggak mau aja kalau diajak ke Bandung mau gak? ya mau ntar ya ntar ya gue cari waktunya dulu so sibuk banget gak sih gue ntar ya ntar aku ke Bandung kalau aku ke Bandung gak jalan yes ayo kita bertemu guys selamat menikmati Nanti lanjut Buat jadi jaksa atau hakim Ini aku belum tau sih Sebenernya pengen Tapi untuk jadi Hakim setau aku Minimal itu S3 Ntar ya aku cari lagi Infonya kalau salah kasih tau aku Dan untuk jadi Jaksa atau pengacara Minimal jadi advokat Itu harus ada Sekolah Kalau jaksa tuh ada sekolahnya lagi sih Ada sekolahnya lagi untuk jadi jaksa Aku mikir kayak Gue mesti sekolah lagi Tuhan kapan berakhirnya Gue untuk belajar Gak sih gak gitu gue Gue belum kepikiran aja sih mau sekolah Sekolah advokat lagi apa enggak Cuma kalau memang nanti ada kemungkinan Dan memang itu jalannya Mau-mau aja sih gue Soalnya kayak tanggung gitu S1 aja Iya Tapi Walaupun cuma S1 Aku kenal Aku kenal seseorang Dia asisten dosennya Asisten dosen yang aku Dosen hukum Hukum tata negara ya Aku lupa dosen mata kuliah apa gitu ya Semester-semester lalu udah agak lama Dan dia asisten dosennya Dia gelar SH doang nih Berarti S1 doang kan kuliah Tapi dia pengalaman udah kemana-mana Di bidang tata negara Karena kemarin Waktu aku jadi panitia acara BWKU Acara internal kampus Kebetulan aku jadi panitia yang ngurus kami Aku bagian yang ngurus juri Yang mencari juri Jadi PIC-nya juri Aku yang ngurusin mereka Jadi aku kebetulan juga nyari gitu Nyari jurinya Terus aku Aku Ngehubungin kakak ini Namanya Kakio Terus Aku ngeliat Profilnya dia kayak Wow Dia udah kemana-mana gitu Walaupun Aku juga kaget sih Kayak Oh dia SH doang gitu Baru SH aja ya Gak tau mungkin dia lagi ngambil S2 juga gitu Tapi yang buat itu sekarang SH Tapi dia di tata negara Keren juga gitu loh Maksudnya udah banyak artikel Yang ngeliput pendapatnya dia gitu Jadi sebenernya tidak menentukan sih Tapi kalau misalnya harus ambil S2 Mungkin aku ambil-ambil S2 Di kampusku yang sekarang Nah tapi Kenapa aku masih bimbang banget Untuk lanjut kayak sekolah advokat Atau S2 Karena yang di otak gue sekarang adalah Gue lagi Pengen nabung Untuk beasiswa bahasa Keluar negeri Begitu guys Kenapa makanya Aku kalau ditanya Lisa lanjut S2 gak Atau Lisa lanjut sekolah Advokat gak Untuk diri jaksa Untuk diri pengacara Gue belum bisa jawab Karena Emang belum ada kepikiran kesitu sebenernya Makanya tadi kan aku bilang kayak Kalau memang jalannya kesitu Ya gak apa-apa gitu Tapi yang di pikiran aku sekarang adalah Aku pengen ngambil beasiswa bahasa Kayak sekolah bahasa Tapi di Di negaranya langsung Misalnya kayak Gue pengen Sekolah bahasa korea Nah gue tuh pengennya ya Di koreanya langsung gitu Dan sedang mencari Beasiswanya Cuma kan bahasa korea aku Baru Baru dasarnya banget nih ya Kayak Aku baca huruf korea tuh Udah bisa Udah lancar Bacanya udah lancar Tapi untuk ngerti Untuk ngerti artinya Itu baru beberapa doang Untuk kalimat-kalimat dasar Gue masih ngerti lah Orang ngomong korea Di drama Masih bisa paham Tapi untuk keseluruhan Gue gak bisa Untuk nyusun kata Untuk nyusun kalimat Buat berbicara Itu kan perlu sekolahnya kan Perlu diajarin kan Yang bisa juga Gue otodidak Cuma Bahasa korea agak sulit ya Agak sulit sekali Jadi Perlu Bimbingan langsung sih Sebenernya Nah oke Selama ini Aku Otodidak dulu nih Untuk semua-semuanya tuh Biar nanti pas Misalnya aku Memutuskan kayak Untuk balik lagi Kursus bahasa korea Gue udah bisa Ngecek kelas Jadi kayak Untuk kelas dasar Kayak pengenalan huruf Pengenalan angka Itu bisa gue skip Begitu Setau khususnya Ada beasiswa sekolah bahasa Kan udah pernah nyari Kecuali kalau beasiswa kampus Susana Nah iya Aku juga tau itu Makanya Aku juga masih nyari-nyari Infosi Makasih ya Jadi kasih tau Kemarin juga sempet Dapet Oh Aku punya temen di Jerman Dia tinggal disitu Tapi Dia Suka sama bahasa korea Jadi Dia sebenernya tau tidak ya Kayaknya ya Aku lupa sih Aku lupa nanya ke dia Kebetulan aku bukan temen yang Bener-bener deket yang Sering banget gitu ya Contactan enggak sih Cuma kemarin kebetulan Gue lagi naik kayak Eh apa kabar gitu Karena Udah agak lama gak Catan lagi gitu Eh apa kabar Kapan ke Jakarta lagi Terus yaudah Akhirnya jadi ngomong-ngomongin kan Kayak Iya nih Pengen banget kuliah di luar negeri Pengen banget ini Tapi belum sampean Terus akhirnya kata dia Emang lo interest-nya sama apa Gitu Dia nanya kan Terus gue bilang kayak Ya sekarang gue interest-nya sama Korea sih Kayak gue pengen banget Sekolah bahasa di luar negeri Atau Kuliah di luar negeri Kata dia Ya udah lu Sekarang kursus bahasanya aja dulu Kata dia gitu Dan gak usah mahal-mahal Dia bilang Oh dia nanya Waktu itu lu sempet Kursus bahasa Korea ini dimana Kata dia gitu kan Terus Dulu aku sempet Les bahasa Korea guys Kayak FYI Gue pernah Terus Lumayan sih Sekitar sebulan itu Satu juta setengah ya Satu juta setengah Apa satu juta gitu Per bulan ya bayar Dan aku pikir kayak Yaudah lah itu Karena gue niat banget Gue bayar lah tuh Harga segitu buat Les Ternyata Gue pikir itu udah murah Untuk Untuk kelas bahasa Korea ya Ternyata Dia kemarin temen gue Tinggal di Jerman Ngasih tau gue Kenapa lu mahal-mahal Bayar harga segitu Gitu kata dia Lu harus tau Pemerintah Korea itu Nyediain Ini Ini FYI juga ya guys Kalo kalian juga ada yang Berminat gitu Pemerintah dari Korea itu Menyediakan untuk Kursus bahasa Korea Les bahasa Korea Dengan harga yang murah Jadi Gue lupa sih Kemarin aku sempet Nyari-nyari di Google Informasi ya Itu sekitar harga 250 ribuan Nah cuma aku belum Search sampai Lebih lanjutnya lagi sih Maksudnya itu Untuk sekali doang Atau Untuk perbulannya Harga segitu Nah tapi Untuk di negara-negara lain Yang temen aku kasih tau Pemerintah Korea itu Yang Itu pasti Menyediakan itu Dengan harga murah Jadi Berminat langsung Dari pemerintahnya Misalnya nih Pemerintah Korea Perwakilan Korea Itu di Negara Jerman Misalnya Nah itu ada Dari Dari orang Korea sana Dari pemerintah Korea Yang ada di Jerman itu Dia Apa sih nyebutnya Konsulatnya ya Gue lupa Apa sih nyebutnya Apa sih Kok gue tiba-tiba otak ikan Gue lupa Apa guys Pemerintah Korea Bukan diplomat Namanya Namanya Iya pokoknya itu ya Pemerintahnya itu Menyediakan kursusnya itu Gitu Nah Di Indonesia itu Kayaknya juga ada Karena aku belum Aku belum mencari lebih lanjut Belum ngecek di website-nya juga Tapi Seharusnya ada sih Jadi Dari pemerintahnya langsung Menyediakan kursus bahasa itu Untuk kita yang berminat Dengan harga yang murah Nah Aku taunya Korea Gue gak tau Di negara lain Haha Dubes Ya itu maksudnya dubes Ya pokoknya perwakilannya lah Yang disini gitu ya Nah gue gak tau sih Kalau negara lain Ada yang menjediakan apa enggak Selain kayak Korea Jadi guys Kalau ada yang berminat Untuk belajar bahasa Korea Kalian mending cari tau sih Di Di sini Yang dari pemerintah Korea Di website-nya mungkin kalian bisa cari Kursus bahasa Korea Karena itu jauh lebih murah Ketimbang kalian less Di tempat biasa Yang harganya kayak gue Nanti bayar 1,5 juta Gitu Gitu sih Terus Terus atau Nah kalau Bahasa Belanda Itu aku juga sempat cari Untuk bahasa Belanda Karena gue Karena mamaku waktu itu bilang Kayak Ya kamu mumpung Kuliannya hukum Kalau mau ambil S2 Belanda Ambil aja Dari sekarang Udah less bahasa Belandanya Biar gak keteteran Jadi aku sempat nyari Kalau disini sih Setau aku ada yang namanya Erasmus Tapi Gue lupa Itu punya pemerintahnya Belanda Atau gak Seharusnya sih Punya pemerintah Belandanya Itu Erasmus Waktu itu aku sempat Telepon juga sih Ke Bagian Erasmus yang langsung Aku nonton ke call center-nya Dan aku nanya-nanya juga sih Paket-paketnya berapa Dan Sering juga sih Dapet email Dapet email Maksudnya mereka Mereka gak sih Mereka selalu ngabarin Kayak Ini kalau lo daftar bulan ini Lagi ada diskonnya Lo ada potongan segini Udah dapet buku Udah dapet modul bahasanya Katanya gitu Tapi setau gue Agak mahal sih Kalau Erasmus Seinget aku ya Seinget aku Itu tahun 2018 Nah jaman aku mah Bah aku udah nyari-nyari Sekolah bahasa guys Karena Sebelumnya aku sebenernya Pengen punya rencana Kuliah di Jerman Waktu jaman SMA tuh Gue udah rencana banget Punya kuliah Eh punya rencana kuliah di Jerman Tapi gue terlalu mepet Rencana baru keluar di otak gue 2017 Sedangkan 2018 2018 Gue udah jadi mabak Gitu kan Sebenernya bisa aja gapier Tapi gue gak mau gapier Karena gue SMA nya udah Homeschooling ya Jadi Gue pengen punya banyak temen Jadi gue gak mau gapier Gapier Gitu Jadi sempet Punya ada pikiran kuliah di Jerman Cuma kan Kuliah di Jerman murah Emang Karena Disana udah ditanggung Sama pemerintahnya kan Tapi kan untuk Uang depositnya Jaminannya kan agak mahal Setau gue 800 jutaan Atau berapa gitu Berapa ratus juta gitu Dan temen gue yang kuliah di Jerman ini Yang tinggal di Jerman itu Dia ceritain Wah gue sampe Jual rumah lah Jual apa lah gitu Maksudnya Biar buat jadi uang depositnya itu Nah itu yang agak bikin berat disitu guys Jadi ya Tidak jadi Kuliah di Jerman Makanya jadinya Nyarinya Mungkin nanti S2 Keluar negeri Kalo di Jerman Aku lupa sih Nama tempat Klasnya apa Tapi itu terkenal Itu terkenal Terkenal untuk klas bahasa Jerman Udah gitu Kalo di Jerman Sebelum kuliahnya mulai Kita tuh ada Student college ya Stud call gak sih namanya Kalo gak salah Ya ada stud callnya dulu Itu kayak untuk Penyamarataan gitu loh Pemerataan Penyamarataan Karena sebelumnya kan kita Ijazahnya Ijazah Sema disini kan Makanya stud call itu gunanya buat Penyamarataan Buat apa sih Gue nyebutnya Kayak biar sama lah Di sana Ya kayak Pokoknya kayak lo sekolah lagi nih Kayak ada matematikanya Kayak sekolah lagi gitu Buat penyamarataan Gue lupa sih namanya apa Jadi gak langsung kuliah Ada setahun dulu kalian Masuk student college Jadi Pasti agak makan waktu juga sih Sebenernya Jadi kalo kalian sekarang Ada yang berminat untuk Sekolah di luar negeri Dan Mungkin untuk bahasanya Kalian belum siap Dari sekarang kalian udah mulai Latihan bahasanya guys Baik itu otodidak Atau les Mau itu bahasa inggris Bahasa inggris pasti sih Karena itu Penting guys Dimana aja Di negara mana aja Tufol atau IELTS Kalian pasti ditanya Poinnya berapa Jadi Aku menyarankan kalian Untuk belajarnya Dari sekarang Supaya gak Keteteran Sebenernya untuk Rencana kuliah di luar negeri Itu gue ada banyak ya guys Tapi yang paling diserusin sih Kemarin itu Jerman Malaysia Sama Jogja Ini FYI aja Aku lupa ada pernah cerita Apa belum di showroom Kayaknya udah Kayak gitu deh Jadi Yang Jerman itu Udah lah Udah keskip Udah gak mungkin Karena udah waktunya Terlalu mepet Nah Jerman Gue gak jadi Hahaha Bye bye Kalo ada jerjeki ya S2 disana Terus Yang kedua adalah Malaysia Jadi kemarin itu Sempet ke Malaysia Tahun 2018 Kalo kalian tau Aku jalan-jalan sama Selin 2018 Dan ke Malaysia itu Sekalian nemenin Kokonya Selin cari kampus Nah Sekalian nemenin Kokonya Selin cari kampus kan Jadi Yaudah aku sekalian deh Nyari-nyari kampus disana juga Liat-liat kampus disana juga Dan Kemarin itu Gue udah ngambil beberapa brosur Kampus disana Udah nyari dulu Apa sih Udah ngambil brosur ya Ada satu talkback aku Isinya Brosur-brosur Kampus disana Itu bagus-bagus guys Kayak gue pengen Kulai disana Sama talkback yang isinya Brosur-brosur kampus disana Kayak gue taro jauh Karena gue gak mau liat Karena gue Kalo ngeliat itu Gue sakit hati Gue gak jadi kulai disana Disana tuh kayak Aku sempet kayak Ngeliat kampus Apa sih namanya Taylor University Kalo ada yang tau Itu kampusnya gede banget Dan bagus banget Kayak aku udah kepikiran Untuk ngambil Ilmu komunikasi disitu Terus Sempet ke Agen study juga Kalo kalian tau Disini pasti juga ada sih Agen study abroad gitu Dan Itu terpercaya ya guys Agennya Bahwa agen resmi Udah-udah nanya-nanya Untuk ijazah SMA Ini lah Dengan nilai segini Dia gak kasih tau Beret Gak kasih tau ini Ini Kampusnya ini Ini Kata dia gitu kan Kamu bisa kok Ke kampus yang ini Kamu bisa ke kampus yang ini Nanti di email aja Rapot kamu Kata dia gitu Rapot sih Rapot doang Yang dia minta tuh Nilai rapot Udah tuh Kalo udah nanya-nanya Segala macem Gue juga ngedukung banget Untuk kuliah disitu Dan Kembali ke Jakarta Yaudah lah Aku kirim lah Nilai rapotku Ke agenku Karena biar dia bisa Terusin ke Universitas yang aku mau kan Dan Pas dia baca Rapotku Kata dia Wah ini mah bisa banget Kamu Kuliah disini Di kampus ini Tanpa harus lewat tes Jadi kok gak salah ya Waktu itu dia bilang Aku bisa dengan nilai rapotku Yang waktu itu Ke kampus itu masuk Tanpa harus ikut tesnya Jadi emang Kayak jalur rapot aja Disini kan ada juga Kayak aku di Di kampus aku yang sekarang Aku jalur rapot Guys Aku gak ikut tes Karena aku males tes Jadi aku jalur rapot Dan Puji Tuhan yang dapet Beasiswanya Beasiswa masuknya Dari nilai rapot aku Nah Kemarin itu Dari agenku yang di Malaysia Dia bilang Wah ini bisa nih kamu Dengan nilai segini Masuk di kampus yang ini Tanpa harus tes Pakai jalur rapot aja Yaudah tuh Tuh email Aku terusin ke Mama aku Kata Mama aku Oh ya bagus sih Yaudah Bagus Masuklah gue Ke izin bokap gue Gue Izin ke Bokap gue Dan bokap gue bilang Gak usah Gak usah kuliah jauh-jauh Dari Indonesia Eh Indonesia Dari rumah Gak usah jauh-jauh Ke luar negeri Udah lu Jakarta Jakarta aja Kata di gitu Yaudah Gue Sempet agak ngotot-ngototan Sih sama bokap Kayak Iya aku pengen disini Tapi gitu Kayak Iya ya Pokoknya aku sempet Agak ngotot-ngototan Banget sih Agak ngotot dikit Akunya Pengen kuliah disana Tapi Papaku kayak Udah Jangan gitu Yaudah Akhirnya Tidak jadi Tidak jadi Di Malaysia Makanya Tadbek yang aku bilang Apa namanya Ada isi Brosur-brosur Kuliah disana Dihjauhin Karena gue jadi inget Sedih gitu Akhirnya Daftarnya Waktu itu Sebelum di kapus gue sekarang Gue daftar lebih dulu Ke Atma Jaya Jogja Kalau kalian tau Ada Universitas Atma Jaya Jogja Itu juga bagus Aku daftar disana guys Jadi sebenernya Kalau rencana graduate Memang Kalau keterima di luar negeri Atau di luar kota Gue cabut Dari grup aku yang Tapi emang kayaknya Jodohku disini ya Di Jakarta Memang jodohnya Untuk melanjutkan Kegiatanku lagi Kegiatanku lagi Di grupku yang dulu Karena mak gue Keburu bayar Uang muka Di kampus yang sekarang Bye Jogja Jadi kuliah di Jogja Padahal Karena beri Bukan berita sih Karena jadwal Oh my god Maghrib guys Diam dulu ya guys Ntar dilanjut Abis azan Btrb itu suara ngorok Putih aku ya Ada mbah aku disini Lagi tidur Haha Btrb Ina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati